assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya merubah nama interface ya yang semulanya adalah yang dari netplan itu n-post ya n-post 3 pnp-03s ya kita rubah menjadi eth0 kenapa sih harus dirubah gitu sebenarnya sih nggak ada nggak masalah gitu ya mau dirubah atau enggak nggak masalah tapi kebiasaannya kalau yang dulu-dulu pernah konfigurasi di jaringan itu mesti nama interface-nya itu adalah eth0 eth1 dan dan selanjutnya gitu tapi semenjak versi terbaru untuk konfigurasi untuk konfigurasi aja kan di ubuntu server itu tidak di slash etc network interfaces lagi gitu tapi udah pindah ke netplan ya nah kita cek dulu ya di ubuntu kita kita cek apakah konfigurasinya masih menggunakan penamaan yang n-post 3 seperti itu ya nah kita lihat dulu disini jadi disini kita ifconfig aja nah disini kita punya satu interface yang namanya INV0s3 itu IP addressnya 192.168.101 ya itu ada di sudo slash sudo nano slash etc slash netplan jadi untuk konfigurasi semuanya pindah ke netplan etc netplan kemudian ini ya kemudian kita lihat nah disini n-post 3 nah disini misalkan kalian mau memaksakan langsung mengganti aja gitu jadi eth0 seperti itu ya nah itu kita lihat aja apakah bisa kita sudah kita simpan ya sudah kita ganti kemudian kita sudo netplan play ya sudah kita ifconfig lagi nah disini namanya masih n-post 3 ya padahal sudah kita ganti ya kalau kita baca ada lagi nah namanya kan sudah ganti tuh eth0 tapi ketika di ifconfig masih n-post 3 ya nah untuk meyakinkan lagi kita reboot aja kita tahu kan perlu di reboot dulu gitu kita cek aja nanti apakah masih sama namanya atau sudah berganti ya jadi untuk yang file yaml itu dot yaml yang netplan itu dia sangat strik sekali terhadap indentasi ya jadi itu kan python ya jadi ininya dari python nah jadi kan untuk penulisannya juga harus benar-benar memperhatikan indentasi tadi gitu jangan sampai nanti penulisannya sembarangan gitu kita lihat oke kita lihat ya kita useconfig tadi sudah kita ganti ya nah disini malah hilang ya malah tidak muncul padahal konfigurasinya masih ada eth0 nah jadi dia tidak bisa langsung dipaksakan diganti seperti itu gitu jadi harus ada caranya lagi ya jadi caranya seperti ini sudah ikutin aja nano nah ini kita merubah group ya jadi kita modifikasi groupnya kita konfigurasi ulang ada di ethg default group nah disini ada group cmd line linux nah kemudian ada petik 2 ya petik 2 petik 2 bios def name sama dengan 0 ya seperti itu nah kita simpan sudah kita simpan sekarang kita konfigurasi ulang jadi sudah group konfig min o adanya di slash boot ya kemudian group kemudian di group.cfg ya seperti itu oke kalau sudah kita reboot dulu aja kita reboot nanti kita coba ganti ya oh iya tadi kan sudah kita ganti ya harusnya sudah muncul gitu jadi ini sebenarnya cuma trik aja gitu ya biar penamaan interface itu masih enak dibaca gitu ya kita login kita login dulu seperti itu kemudian kita if config lagi nah disini nah disini sudah ganti ya sudah muncul langsung eth0 ya nah misalnya kita mau ganti lagi nih eth1 bisa nggak judul slash etc net line kemudian ya kurang nano ya nano seperti ini ini nah misalnya kita ganti menjadi eth1 nah misalnya kita ganti menjadi eth1 seperti itu kemudian juga net plan play ya kita if config eth0 ya kita reboot berarti kita reboot lagi sekali kalau dia bisa diganti-ganti jadi eth0 ke eth1 berarti untuk configurasinya sudah benar ya jadi tadi tinggal edit groupnya etc default group kemudian di bagian cmd line di nook kita tambahkan net.if name sama dengan 0 kemudian bios def name sama dengan 0 kemudian di reconfigure lagi jadi grupnya itu group mkconfig min o baru slash boot slash grup slash grup.csg kita lihat di if config nah disini malah hilang hilang lagi berarti mungkin untuk penamaan itu harus terus diawali dengan eth0 dulu gitu jadi nggak bisa langsung eh apa nggak bisa langsung eth1 ya kita balikkan lagi ya eth0 ya seperti ini kita balikkan lagi kemudian sudut netline supply shift config nah ini udah muncul lagi ya eth0 jadi dari eth0 ada 1,2,3,4 dan seterusnya ya jadi untuk konfigurasi merubah nama merubah nama interface cukup seperti itu aja jadi sangat mudah ya sekian videonya semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih